Kelima partai politik yang tertarik menempatkan kadirnya untuk Jabatan Ketua Majelis Bermusyawaratan Rakyat ialah Golkar, PKB, B3, Gerindra, dan Demokrat. Dari kelima partai politik itu beberapa diantaranya sudah berbicara soal nama-nama kandidat. Sebagai parpol kedua terbesar dalam perolehan pemilu 2019, Partai Gerindra menggadang-gadang nama sekjennya Ahmad Muzani menduduki Jabatan Ketua MPR. Gerindra pun telah melakukan lobby-lobby politik dengan partai lainnya agar bisa memuluskan jalan untuk merebut kursi pimpinan MPR. Gerindra percaya diri memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kursi ketua MPR walaupun berada dalam posisi oposisi. Partai Gerindra memperoleh ranking 2 nasional perolehan suara, saya kira tidak berlebihan kalau kami dari Partai Gerindra juga ingin duduk di pimpinan MPR. Partai Gerindra